Runtut kau situ, beruntut Disuruh beruntut Sambu ketakutan tak berkutik Agus Nurpatria ungkap bukti hasil otopsi asli Brigade J yang dibacakan hakim Hasil otopsi sementara yang jadi agak meragukan saya waktu itu adalah Karena di keperangan awal Pak Richard ini yakin mengeluarkan lima tembakan Yang tembakan terutama kena detajar Tapi di hasil otopsi sementara yang dibacakanannya Bebster Itu ada 7 busa tembak masuk dan 6 busa tembak keluar Bentang 2 di Polri ini banyak Pak Akan tetapi kadis tropon ini hanya satu Kalau di TNI kan dia tempat Artinya memiliki kewenangan khusus terhadap polisi umum Jadi oleh jenis dengan jujur ini saya menjawab Saya pun ketika diperintahkan beliau langsung melaksanakan Pak Tetapi perintah pada saat itu yang saya tahu adalah perintah yang benar Kejadian tembak-menembak pada saat itu adalah merupakan suatu hal yang benar Karena kenapa? Karena seluruh saksi meyakinkan seluruh penyidik yang ada di TKP Jadi kalau di tentara itu mereka wajib mematuhi atasan dari sekumat Tetapi kalau di TNI mereka harus mematuhi hukum karena mereka sipil Nah banyak sekali saya lihat pendidikan Apakah itu akpol ya Ada 2 cara mereka yang melakukan pendidikan yang relasi kuasa itu sangat kental Patut terhadap abang kelas Dipindah segala macamnya supaya format Nah itu melekat terus Mas Bayu Sampai mereka menjadi perwira Dalam sidang kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Fadi Sambu Ternyata semakin menarik perhatian semua orang Hal ini disebabkan karena ada banyak saksi yang mulai mengutarakan kejujurannya Sehingga menyudutkan sang Jenderal Bintang 2 ini Di persidangan yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Sebelumnya Agus Nurpatria mengaku sejak awal dirinya Sempat menaruh keraguan atas insiden baku tembak Yang berujung tewasnya Nofrian Sahyus Wautabarat alias Brigadir J Di rumah dinas Duren 3 Fadi Sambu 8 Juli 2022 silam Mengutip dari tayangan dunia dalam berita keraguan tersebut Berawal dari keterangan foto hasil otopsi sementara Jasad Brigadir J yang digirim oleh Arief Rahman Arifin kepada Agus Nurpatria Seperti yang dijelaskan Pak Arief Memang benar kami terima informasi bentuknya foto hasil otopsi Sementara yang jadi agak meragukan saya waktu itu adalah Karena keterangan awal Pak Arifin ini yakin mengeluarkan 5 tembakan Kata Agus saat sidang di PNJ Selatan Yang dikutip dari dunia dalam berita Rabu 30 November Tembakan pertama kena ke dada Tapi dari hasil otopsi sementara yang ditanda tangani oleh dokter itu Adalah 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar Kata Agus Kemudian kejanggalan tersebut disampaikan Agus kepada Hendra Kuniawan Lantaran adanya ketidakwajaran dalam kasus kematian Brigadir J tersebut Sebab awalnya saat Barada M mengaku hanya menembak 5 kali Sedangkan jumlah luka ada 7 dan luka keluar dari 6 Karena akan tembakan Pak Richard cuma 5 Kenapa ada 7 kami lapor ke Pak Hendra Izin Bang ada informasi dari Arif seperti ini 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar Coba Agus pastikan lagi karena Pak Richard yakin tembakan itu ada 5 kali Unggap Agus sebelumnya Agus pun menjelaskan kembali bahwa dirinya mendapat hasil otopsi sementara Pada pukul 02.00 dini hari pada 9 Juli 2022 Bukti hasil otopsi tersebut berbentuk dokumen foto yang diambil dari Arif Rahman Arifin Yang diserahkan Agus lantas dibacakan isinya oleh Hakim Ketua Wahyu Imam Camtoso saat disidang pengadilan negeri Jakarta Selatan Ini hasil pemeriksaan yang ditandatangani dokter Fajar Dan dikirimkan dari Rahman Tadi ya, tanya Hakim saat dibacakan dokumen yang baru diterima dari Agus Selanjutnya Hakim membacakan isi dokumen otopsi sementara Berawal dari keterangan Brigadir J soal hasil penemuan jenazah laki-laki berusia 27 tahun Bergolongan darah B mengenakan kaos lengan pendek berlemuran darah Dan 3 buah lubang pada kaos dada, bahu kanan dan lengan kanan Ditemukan 7 tembakan masuk ke kepala bagian belakang sesi kiri Kelompak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sesi kiri, pundak bahu kanan Sisi kanan pergelangan tangan kiri, sisi belakang dan jari manis tangan kiri Kata Hakim saat dibacakan hasil otopsinya di awal Ditemukan 6 buah luka tembak keluar pada hidung Selaput kelompak mata, tangan bawah, tangan atas kanan Dengan atas kanan pergelangan kiri, sisi depan mulai dari sisi depan dan kiri Jari manis, tangan kiri patah berkeping-keping Tulang tengkora, tulang hidung, tulang rahang bawah sisi kanan Tulang jari manis tangan kiri, pendarahan pada jaringan otak, ungkap Hakim kembali Dalam sidang kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Fadi Sambu Ternyata semakin menarik perhatian semua orang Hal ini disebabkan karena ada banyak saksi yang mulai mengutarakan kejujurannya Sehingga menyudutkan sang jenderal bintang 2 ini di persidangan yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Sebelumnya Agus Nur Patria mengaku sejak awal dirinya sempat menaruh keraguan atas insiden baku tembak yang berujung tewasnya Nofiansah Yuswauta Barat, Agas Brigadir J Di rumah dinas Duren 3 Fadi Sambu, 8 Juli 2022 silam Mengutip dari tayangan dunia dalam berita keraguan tersebut Berawal dari keterangan foto hasil autopsi sementara Jasad Brigadir J yang digirim oleh Arief Rahman Arifin kepada Agus Nur Patria Seperti yang dijelaskan Pak Arief memang benar kami terima informasi bentuknya foto hasil autopsi sementara Yang jadi agak meragukan saya waktu itu adalah Karena keterangan awal Pak Richard ini yakin mengeluarkan 5 tembakan Kata Agus saat sidang di PN Jakarta Selatan Yang dikutip dari dunia dalam berita Rabu 30 November Tembakan pertama kena kedada Tapi dari hasil autopsi sementara yang ditanda tangani oleh dokter itu adalah 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar Kata Agus Kemudian kejanggalan tersebut disampaikan Agus kepada Hendra Kuniawan Lantaran adanya ketidakwajaran dalam kasus kematian diadir J tersebut Sebab awalnya saat Barada M mengaku hanya menembak 5 kali Sedangkan jumlah luka ada 7 dan luka keluar dari 6 Karena akan tembakan Pak Richard cuma 5 Kenapa ada 7 kami lapor ke Pak Hendra Izin Bang ada informasi dari Arief seperti ini 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar Coba Agus pastikan lagi karena Pak Richard yakin tembakan itu ada 5 kali Ungkap Agus sebelumnya Agus pun menjelaskan kembali bahwa dirinya mendapat hasil autopsi sementara pada pukul 02.00 dini hari Pada 9 Juli 2022 Bukti hasil autopsi tersebut berbentuk dokumen foto yang diambil dari Arief Rahman Arifin Yang diserahkan Agus lantas dibacakan isinya oleh Hakim Ketua Wahyu Imam Chamtoso saat disidang pengadilan negeri Jakarta Selatan Ini hasil pemeriksaan yang ditandatangani Dr. Fajar dan dikirimkan dari Rahman Tadi ya tanya Hakim saat dibacakan dokumen yang baru diterima dari Agus